Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman level 4 Berjumpa lagi dengan Buzikci Kali ini Buzikci membuat video tutorial Project 8 My Hour Minace Game Ini adalah project terakhir Di semester 1 Jadi silahkan simak Ya teman-teman silahkan Dibuka bukunya Halaman 86 Kali ini kita akan membuat Project terakhir kita Di semester 1 Judul projectnya adalah My Hour Minace Game Jadi ini kita akan Membuat lagi project Maze Kita sudah pernah membuatnya Ketika kita membuat project Find the orange Ini hampir mirip Tapi untuk Maze-nya Silahkan teman-teman cari sendiri Di internet Gambar Maze-nya Klik saja di google Maze Background boleh Maze Gambar Maze Boleh silahkan cari Nanti kita akan menambahkan sedikit Warna di background Maze-nya Untuk Tanda Bahwa ketika sudah sampai Ke warna itu Atau tanda itu Maka Scratch-nya berarti menang Ya sekarang silahkan dibuka Project scratch-nya Kalau sudah kita hapus Gambar kucing Lalu kita masukkan Maze yang sudah kita siapkan Klik upload Backdrop from file Pilih Gambar Maze-nya Kalau sudah Kita akan menambahkan Kotak berwarna Di sini teman-teman Boleh silahkan Gunakan warna apa saja Yang pasti harus beda Dari warna Garis Maze-nya Sama warna Bolanya yang akan digunakan Nanti Kalau disini Boleh silahkan menggunakan Warna pink Klik rectangle Lalu klik Fill Kita kasih Kotak Di ujung Maze Jadi di Tempat Maze-nya berakhir Itu kita kasih Warna Disana Nah ini contohnya Ini sudah Bersuji kasih Kalau sudah Kita akan beralih Untuk membuat sprite Kita akan membuat sprite Bola ini sendiri Jadi di step 4 Kita hanya butuh Satu sprite Yaitu sprite bola kecil ini Kita buat sendiri Penu sprite Lalu kita buat Dengan menggunakan Ellipse Kemudian pilih Warna Yang Buntunya Lain Dari Warna Maze Dan warna Finish Kotak tadi Kita buat Disini Kalau bu Suci akan Menggunakan Warna hitam Saja Tekan shift Untuk membuat Lingkaran yang Sempurna Ya Kalau sudah Silahkan Teman-teman Modifikasi Untuk besar Kecilnya Sesuai Dengan Renggang Dari Maze Kalau sudah Kita akan Memasukkan Script Disini Scriptnya Agak banyak Tapi Ini hanya Satu kelompok Saja Untuk Scriptnya Teman-teman Bisa lihat Di halaman 89 Untuk Halaman 91 Itu Rangkuman Scriptnya Sekarang Kita Klik Spread Satu Dulu Jangan Lupa When the Green flag Klik Go to X Jadi Kita akan Memposisikan Dulu Nah Teman-teman Perhatikan Disini Go to X Min 210 Y 167 Teman-teman Bisa lihat Apakah Ini Sesuai Atau Tidak Kalau Tidak Sesuai Dengan Gambar Miss Teman-teman Boleh Menggantinya Berarti Nanti Teman-teman Gini Caranya Posisikan Saja Misalnya Dia disini Posisikan Ini Mulanya Disini Misalnya Teman-teman Maunya Disini Karena Memang Disini Tempat Mulainya Dari Gambar Miss Yang Kita Ambil Di Internet Tadi Kalau Sudah Disini Diletakkan Nah Teman-teman Ke Go to X Ini Adalah Angka Dari Koordinat Ini Jadi Teman-teman Klik Saja Gini Kita Coba Kalau Dia Pindah Klik Lagi Nah Dia Berarti Disini Jadi Nanti Teman-teman Tempatkan Saja Lingkarannya Dimana Misalnya Disini Maka Nanti Ikuti Saja Go to X Karena Go to X Disini Dia Menunjukkan Posisi Koordinat Yang Sekarang Selanjutnya Selanjutnya Forever Selamanya Kita Akan Membuat Pengaturan Untuk Key Upper Row Key Down Row Key Right Row Sama Key Left Row Ini Pengaturan Pergerakan Si bola Kanan Kiri Atas Bawah Kita Pakai If Sensing Key Up Row Jika Tanda Panah Ke Atas Ditekan Maka Change Y By 3 Dia Akan Merubah Y Sebanyak 3 Berarti Dia Akan Ke Atas Sebanyak 3 Koordinat Lalu Di Dalam If Ada If Lagi Kita Beri Pengaturan Untuk Menentukan Ap Kalau Si Bola Ini Ketemu Sama Warnanya Mains Dan Dia Menyentuh Maka Dia Akan Balik Lagi Ketempat Semula Y Min 3 Touching Touching Color Kita Arahkan Warnanya Ke Warna Si Min Lalu Change Y Min 3 Jadi Kalau Misalnya Dia Bergerak Ke Atas Dia Akan Berubah Sebesar 3 Tapi Ketika Dia Menyentuh Warna Ini Dia Akan Balik Change Y Min 3 Jadi Dia Akan Balik Lagi Ketempat Awal Jadi Seperti Ini Belum Belum Bisa Selanjutnya If Down Down Arrow Itu Kebalikannya Berarti Kalau Kebalikannya Ketika Dia Ditekan Tanda Panah Kebawah Dia Akan Turun Tapi Ketika Menyentuh Warna Biru Dia Akan Naik Jadi Warnanya Ini Tergantung Dari Mesh Teman Teman Kita Duplikat Lagi Ketika Ke Kanan Maka Ini Bukan Change Y Kita Akan Pake Change X By 3 Touching Color Change X By Min 3 Jadi Kalau Kena Warna Biru Dia Akan Balik Ke Kiri Live Arrow Live Arrow Terbalik Terbalik X By 3 Kalau Kena Olah Biru Change X By 3 Lalu Kita Akan Membuat Disini Kalau Menyentuh Warna Pink Ini Berarti Dia Menang Jadi Kita Kasih If Disini If Touching Color If Touching Color Pink Say You Win Jadi Si Bolanya Berkata You Win Lalu Stop All Berhenti Semua Ingat Stop All Bukan Di Luar If Tapi Di Dalam If Ya Sudah Itu Sekarang Kita Coba Apakah Game Ini Berhasil Ya Teman Teman Ketika Kita Maksa Ke Kanan Dia Tidak Bisa Kenapa Karena Kita Sudah Kasih Script Tadi Ketika Menyentuh Tanda Menyentuh Warna Biru Maka Change Y By Min 3 Padahal Kita Misalnya Ke Atas Ya Kita Maksa Ini Mau Ke Atas Tapi Tidak Bisa Karena Kita Tidak Bisa Menerobos Script Ini Karena Tadi Kita Sudah Dikasih Script Touching Color Blue Maka Change Y By Min 3 Jadi Ini Sudah Kebaca Tapi Ada Ini Script Ini Jadi Otomatis Tidak Bisa Bergerak Kita Coba Apakah Sampai Finish Kita Bisa Menang Ya Itu Ya Menang Ya Gitu Ya Teman Teman Mudah Mudah Apa Yang Bisa Dijelaskan Teman Teman Bisa Memahaminya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Tutorial Ini Ilaliko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sam Pat G biggest Apakah Tidak 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 Mudah Tidak Tay All Hari Sampai Tidak Sel Sampai Sampai Tidak Tidak Jum